Pemirsa pemberlakuan dan pengetatan portal pelabuhan Tanggur Raju Ulu akan berlaku setiap hari. Hal ini dikarenakan pintu masuk di pelabuhan Tanggur Raju Ulu merupakan jalur utama menuju kawasan wisata Titian Orang Kayu Mustiqorajo Alam atau WFC. Ini dilakukan guna memperdayakan kembali para tukang becak yang menjadi kendaraan legendaris warga kota Kuala Tunggal sejak puluhan tahun silam. Sejak kembali diberlakukannya larangan kendaraan roda 4 menuju masuk wisata Titian Orang Kayu Mustiqorajo Alam atau WFC, pengetatan portal pintu masuk kawasan pelabuhan Tanggur Raju Ulu pun mulai dipasang portal. Pemasangan portal tersebut bertujuan agar kendaraan roda 4 dilarang masuk ke wisata Titian Orang Kayu Mustiqorajo Alam atau WFC. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jawa Barat Syamsul Juhari menjelaskan bahwa pengetatan portal pelabuhan Tanggur Raju Ulu menuju kawasan wisata Titian Orang Kayu Mustiqorajo Alam atau WFC ini dengan harapan kawasan wisata Jembatan Titian Orang Kayu Mustiqorajo Alam atau WFC dapat terawat serta terjaga sebab kawasan WFC ini merupakan wisata kebanggaan masyarakat kota Kuala Tunggal. Selain itu juga, kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan ekonomi para tukang becak sebab nantinya bagi masyarakat yang ingin masuk menuju kawasan wisata WFC dapat menggunakan becak. Hal ini juga menjadi program bupati dan wakil bupati untuk kembali memperdayakan para tukang becak. Sebenarnya portal yang kita siap milikan untuk membatasi jendaraan tidak memasuki WFC selama 24 jam, namun untuk terpatas 10 sore kita, pada saat jam 6 sore atau maghrib, tugas kita tidak ada lagi. Jadi kita berharap supaya jendaraan mobil akan tidak memasuki WFC, akan tidak terjadi penumpukan dan juga menghindari beban. Itu yang kita harapkan. Berarti batasnya jam 4 sore itu ya? Ya sampai jam 6, tugas kita sudah balik. Dan juga tidak ada yang menjaga, apalagi kita tidak mengunci. Karena situ ada dermaga, tengah-tengah jauh, mobil itu penguat. Jadi makanya kita juga tinggal yang beli mobil, kalau memang tidak ada yang masuk WFC, mereka juga memahami dan sampai mereka masuk di hadap tugas. Syamsul menambahkan nantinya personal Dinas Perhubungan Tanjung Jawa Barat juga akan di-standbykan di portal Pelabuhan Tanggur Raju Ulu setiap harinya, dari pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada malam hari akan tetap ditutup. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.